Hai guys balik lagi di free drive Indonesia jadi di video kali ini aku akan ajarin kalian gimana caranya untuk membuat lineart di aplikasi medibank versi Android atau mobile ini ya secara baik dan benar gitu triknya apa dan brush yang dipakai apa settingannya kayak gimana aku akan ajarin semua disini nah untuk di video kedepannya mungkin aku akan lebih sering mengupload tutorial medibank ya karena video tutorial medibank aku sedikit ya koleksinya sedikit jadi aku pengen tambah aja nah disini aku udah siapin karakternya aku udah gambar tadi dan mungkin ada speed drawing nya timelapse nya kalian bisa tonton nanti dan disini aku akan ajarin dari garis rambut dulu ya dari gimana caranya bikin outline rambut atau lineart rambut pertama-tama kalian bisa mulai dari brushnya dulu brush yang dipakai itu adalah pen ya di sini aku pakai pen dan settingannya seperti ini ya dan di sini ada tiga settingan ya di sini ada tiga settingan seperti ini yang aku gerakin-gerakin ini itu settingannya nah kalian pilih seperti ini aja ya untuk opacity nya kalian bisa mentokin aja sampai full mentok ya dan untuk width ini tuh sebenarnya untuk lebarnya ya untuk lebarnya jadi untuk ukurannya gitu kemudian untuk minimum size itu untuk lancip atau enggaknya jadi kalian bisa bikin lancip seperti ini jika digeser ke arah kiri seperti ini sampai 0 itu akan lancip jika digeser ke arah kanan itu akan tumpul jadi seperti itu guys ya dan kemudian di sini ada yang namanya pen pressure size kemudian ada pen pressure opacity dan fit in and out ya jadi di sini kalian centang yang fit in and out sama pen pressure size yang ini juga boleh kalian centang ya guys ya cuman nanti di belakangnya itu memudar gitu jadi di sini aku enggak centang ya karena aku gunain buat bikin lineart bukan buat color jadi di sini aku enggak centang aku kosongin yang tengah pokoknya settingannya kayak gini ya kalian bisa kalian bisa pause dulu dan kemudian kalian bisa tiru aja gitu jika udah selesai kalian bisa langsung set aja Oh ya untuk yang ini ya untuk yang tengah ini untuk yang ukuran ini itu kalian bisa ubah di sini jadi enggak perlu disetting disini ya cukup settingannya sampai disini aja dan ukurannya berapa biasanya ini untuk ukuran canvas yang aku pakai itu cukup gede ya yaitu ukuran 4 itu udah ada di medibangnya ya di sini aku biasanya pakai 5 kalau enggak 4 ya 4 pixel 5 kalau enggak 4 pixel gitu Nah sebelum kita mulai menggaris itu aku akan ubah dulu warna ini ya menjadi biru jadi seperti ini caranya masuk ke layer kemudian yang ini ya pilih layarnya kemudian pilih yang alpha lock setelah itu kemudian kalian lihat yang ada di atas itu bar yang ada di atas ini yang aku gerakin ini itu kalian pilih pilih yang kotak ini ya pilih yang kotak kemudian settingan warnanya seperti ini jika misalkan saja kalian kesulitan menggunakan settingan warna yang ada di sebelah kiri ini kalian bisa menggunakan yang ini ya kalian tinggal geser-geser aja karena ini menggunakan wheel atau roda jadi lebih familiar gitu lebih mudah aja gitu ya dan kemudian disini langsung aja di blok semuanya mulai dari atas seperti ini dan jadi guys ya jadi seperti itu untuk merubah warnanya menjadi warna biru ya karena waktu itu ada yang protes juga Bang gimana caranya untuk bikin warna jadi biru secara otomatis kayak gitu gitu ya kayak gini salah satu caranya aja ya Nah oke jadi langsung aja disini kita langsung tambah aja seperti ini tambah layer masuk ke layer color satu bit atau 8 bit terserah ya karena ini ini hanya line art gitu tapi aku saranin layer color karena line art nya nanti juga akan diwarnai juga ya di sini layer color dan jika udah selesai kemudian kalian bisa ubah ke kuas lagi tap aja ikan kuas dan kemudian gunakan warna hitam seperti ini guys terserah ya mau hitam atau enggak tapi aku saran hitam aja dulu dan setelah itu kalian bisa cek dulu garisnya ya kalian bisa cek dulu seperti ini nah kira-kiranya itu pas atau enggak gitu kalau kurang gede di gedein lagi minimal tambah sampai satu pixel gitu ya atau maksimal ya 10 lah jangan sampai lebih gede dari itu gitu kalau ukuran kanvas kalian itu A4 ya kalau ukurannya lebih kecil lagi ya pikselnya lebih kecil lagi gitu minimal ya dua lah kalau enggak satu kalau lebih kecil kalau cuman HD aja gitu untuk kanvasnya Nah oke jadi disini aku akan ajari dari poni dulu ya kalian bisa lihat di sini dari poni dulu nah kalian bisa gores aja seperti ini pelan-pelan seperti ini dan jika misalnya saja kalian kesulitan ya di sini ada yang namanya correction correction ini supaya garis kalian itu rapi guys ya jadi kalian bisa sampai 10 biasanya aku cuman 10 aja aku setting sampai 10 biar garisnya itu rapi nah seperti ini dan cara gelang goresnya itu pelan-pelan jangan terburu-buru seperti ini ya tuh langsung di koreksi dan langsung membentuk garis yang sangat rapi nah seperti ini ya intinya seperti itulah tapi kalau untuk lenar rambut itu settingannya memang seperti ini guys ya untuk lenar rambut settingannya itu untuk minimum size-nya itu di mentokin ke kiri semua jadi cukup itu aja yang kalian setting untuk lenar rambut ya nanti kalau untuk lenar badan dan lain sebagainya itu beda lagi cara settingannya guys ya dan oke jadi disini langsung saja kalian gores pelan-pelan seperti ini ya jangan tergesa-gesa ya biasanya ada yang nggak sabaran terus langsung dicoret-coret aja dan endingnya hasilnya jelek nah oke seperti ini oke disini aku akan kelarin semua dulu ya guys ya nanti aku jelasin jadi enaknya fungsi correction itu kalian bisa mulai dengan garis yang panjang seperti ini ya nanti akan di koreksi sendiri dan bentuknya jadi rapi gitu ya Nah oh iya aku lupa bilang ya jika misal saja kalian menemukan seperti ini ya garis yang bersilang seperti ini kalian nggak apa-apa kalian langsung gores aja seperti ini guys jadi jangan ragu ya biasanya ada yang kayak gini nih yang kayak gini nah seperti ini ditahan dan kemudian di garis lagi jadi hasilnya nanti kayak gini kecil lagi ya jadi mending langsung di terobos aja seperti ini dan setelah itu kalian bisa hapus nanti ya menggunakan fitur tertentu gitu oke jadi jika ini udah selesai ya dan sekarang tinggal di rapiin aja gitu ditambah garis-garis yang segeranya pengen ditambah seperti ini ya kemudian garis tengah rambut oke jadi garis tengah rambut seperti ini ditambah ya kan jadi pokoknya kalian bisa tambah-tambahin garis-garis dikit-dikit atau kalian bisa ubah bentuknya gitu oke jadi ini udah selesai terus diapain berikutnya kalian masuk ke fitur brush seperti ini terus cari yang tulisannya to fill seperti ini ya dan habis itu kalian bisa vertebal yang area sudut seperti ini kayak gini nih nah kayak gini ya kalian vertebal semua nah seperti ini ya itu supaya kelihatan lebih bagus aja gitu lebih kelihatan gitu untuk garisnya ya garis dari rambut ini gitu nah oke jadi disini aku akan timeless aja dan langsung vertebal semua dan nanti nanti aku akan jelasin dimana aja dan tujuannya buat apa gitu nah oke udah selesai ya kalian bisa lihat disini seperti ini dan kelihatan lebih bagus dan lebih rapi gitu dan lebih kelihatan juga nah bisa dilihat dulu nah seperti ini ya untuk hasilnya ya jadi seperti itu caranya untuk bikin dan artnya itu kelihatan bagus dan rapi gitu ya pokoknya di bagian sudut seperti ini itu kalian vertebal aja itu udah cukup bagus gitu guys ya nggak usah di aneh-aneh gitu sebenarnya masih ada teknik lainnya jauh lebih rumit ya misalkan sangat saja seperti gede atau enggaknya gitu ya atau besar kecilnya ukuran dari brush yang kalian pakai itu juga berpengaruh nah tapi untuk sekarang kalian belajar kayak gini aja dulu dan nanti kalian bisa improvisasi sendirinya karena nggak ada orang nonton tutorial langsung secara ajaib bisa harus ada belajarnya nah oke sekarang kita lanjut disini aku akan lanjut juga bagian badannya bagian wajah dan untuk bagian wajah ini itu settingannya rada beda guys ya untuk brushnya nah disinilah saja kalian masuk ke brush kemudian kalian pilih pen lagi ya karena tadi kita menggunakan file dari jadi kalian harus pakai yang pen lagi kemudian setting ya kalian setting dan ubah ukurannya ke 25 sekitaran segitu ya ini nih sekitaran 25 kalau enggak 30 gitu ya pokoknya dikirakan 25 24 30 pokok 20-30an lah ya jika udah selesai tinggal di set aja karena settingannya seperti itu itu enggak begitu lancip juga enggak begitu tumpul gitu seperti ini hasilnya kalian bisa lihat ini ya kalian bisa lihat tuh nah kita perlu yang kayak gitu bukan yang terlalu lancip gitu jadi kita perlu yang sedikit lancip aja ya enggak perlu yang lancip-lancip dan kemudian untuk khusus bagian wajah itu jangan gunakan brush yang ukurannya sama ya di sini aku naikin menjadi 10 supaya lebih kelihatan gitu untuk apa garisnya gitu ya karena garis di bagian badan dan wajah itu harus lebih tebal guys ya Nah kalau untuk bagian wajah itu di bagian pipi seperti ini itu kalian pertebal kemudian di bagian dagu itu juga kalian harus pertebal bentar guys ya bagian dagu ini ya itu kalian harus pertebal sebenarnya bisa belakangannya kalian bisa corak-corak aja dulu gitu nanti habis itu baru kalian pertebal lagi nah cara aku kayak gini ya sebenarnya ada banyak cara untuk membuat line art jadi kalian tinggal pilih aja mana yang menurut kalian paling relevan gitu nah seperti ini nah untuk leher sama ya kalau di bagian ujung seperti ini itu di bagian sudut itu kalian pertebal lagi karena biasanya bagian itu yang sering kelewat guys ya sering banget kelewat dan ujung-ujungnya malah hasilnya jadi jelek gambarnya itu yang bagian dalam itu diturunin untuk ukurannya ya sekitar 4-5 nah seperti ini ya pokoknya yang bagian luar itu dibikin tebal kemudian yang bagian dalam seperti ini itu kalian bikin lebih tipis untuk ini untuk line art nya ya seperti ini jadi jangan ukurannya sama gitu nah jadi seperti ini ya ambil contoh itu di bagian telinga tadi itu yang bagian pinggir itu tebal kemudian yang bagian tengah atau bagian dalam itu tipis gitu jadi pakai cara itu supaya line art kalian itu kelihatan bagus gitu ya cukup pakai cara itu saja untuk mata settingannya tetap sama ya pokoknya yang settingan khusus mentoknya di area kiri ya untuk minimum size nya itu di area kiri itu hanya untuk rambut aja karena rambut itu butuh sesuatu yang lancip gitu kalau untuk bagian seperti mata dan juga apa namanya badan itu nggak perlu ya dikasih semacam itu nah oke jadi triknya seperti ini nanti aku akan tunjukin yang bagian sini ya ini kan rada bergelombang gitu ya terus gimana cara settingannya nanti aku akan tunjukin dan disini aku mau kelarin dulu sampai ke area mata ini guys Oke jadi ini udah selesai dan sekarang di bagian gelombang yang ada di sini ya itu kalian jangan terlalu terburu-buru seperti ini ya karena nanti bakalan lurus kayak gini jadinya jelek aja ya jadi untuk gelombang khusus itu kalian harus pelan-pelan seperti ini nah seperti ini ya Nah jika misalnya saja kalian pengen cepat bikin gelombang seperti itu ya itu kalian perhatikan koreksinya itu kalian turunin jadi dua atau satu atau nol terserah ya di sini aku akan pakai dua dan barulah kalian bisa membuat gelombang secara cepat gitu kalau kalian enggak aktifin itu tadi kalian enggak setting di angka dua itu akan lama untuk pembuatan gelombangnya seperti ini ya Jadi jika misalnya saja kalian pengen bikin yang gelombang-gelombang seperti ini itu settingannya di rendah untuk koreksinya itu kalau kalian pengen cepat tapi kalau kalian pengen lambat ya enggak masalah gitu guys ya kalian bikin yang 10 angkanya nah jadi seperti ini ya ini ketutupan rambut jadi aku enggak kasih nah oke berikutnya yang bagian sini ya di sini aku langsung aja kayak gini ya biasanya itu ada apa ya ngomongnya ya gini ada orang yang bikin lain art itu biasanya dimulai dari sini seperti ini ya tapi biasanya itu terlalu mengganggu dan kadang malah hasilnya itu enggak sesuai gitu jadi jangan takut untuk menyilang garis seperti ini ya guys ya karena bisa dihapus juga gitu jadi seperti ini ya kadang ada yang takut gitu terus kemudian dia pakai di sini dan settingan presen itu lancip dan dia malas untuk memperbaiki yang ini jadinya ya hasilnya enggak sesuai gitu jadi semoga saja jika kalian menggambar lineart atau outline kayak gini itu jangan takut untuk menyilang garisnya guys ya karena ada fitur hapus juga gitu supaya tangan kalian enggak kaku aja gitu ya dan baru setelah itu kalian rapikan gitu nah oke seperti ini nah berikutnya adalah di area baju guys ya untuk area baju settingannya itu tetap sama sebenarnya kayak tadi settingannya itu untuk correction-nya itu kalian bikin jadi 10 lagi kemudian untuk brush size-nya ya ini untuk minimum size-nya itu tetap berada di 24 dan kemudian untuk ukuran dari brush-nya itu tergantung kondisi dari gambarnya atau tergantung dari mana kalian yang digambar gitu ya misalkan saja di area seperti ini seperti ini itu menggunakan settingan yang tebal sekitar 10 sekitar 10 seperti ini ya di area sini itu menggunakan settingan yang tebal dan di area mana yang tebal area sini pokoknya area pinggir ya seperti ini nah tapi kalau untuk kerah ya itu dibikin tebal semua guys ya nah jadi seperti ini kalau untuk area area kerah itu dibikin tebal semua dan kemudian ada area sini area bahu sebelah kiri ya kemudian ada ini ya bagian baju yang lebar seperti ini itu juga dibikin tebal seperti ini ya kemudian rok yang bagian bawah seperti ini juga dibikin tebal dan sama triknya ya sama seperti rambut yang bagian ujungnya itu di dipertebal lagi dan kemudian yang ini juga dan juga yang ini nah dan untuk ini ya bagian seperti tangan ini itu cukup di bagian pinggir saja yang tebal nah masuk ke area jari kalian kalian ubah ke lima lagi oke jadi seperti ini ya untuk area pinggir itu rada tebal dan untuk area tengah seperti ini itu tipis nah oke seperti ini guys ya dan gimana untuk dasinya bang untuk dasinya sama ya guys ya tipis dibikin tipis dibikin lima aja gitu karena ini area dalam ya pokoknya jika kalian pengen rada bagus ya seperti ini ntar kalian juga akan paham sendiri kalau udah sering melakukannya gitu nanti kalian bisa koreksi sendiri kalian bisa modifikasi sendiri untuk tipe line art yang kalian gunakan gitu ya karena biasanya seperti itu line art juga berpengaruh untuk style art gambar kalian enggak cuman warna gitu kadang ada yang lain artnya itu acak-acakan kadang ada yang lain artnya itu bagus gitu rapi gitu terserah kalian mau pakai yang mana nanti akan ketemu sendiri jika kalian sering-sering melakukan ini ya sering-sering menggambar gitu oke dan untuk saku juga sama guys ya untuk saku seperti ini pakai yang ukurannya tipis garis jangan yang ukurannya tebal nah untuk yang area atas ini itu baru kalian pakai yang tebal guys ya nah ini kan garisnya menyilangkan langsung dihapus saja jadi jangan takut untuk menyilang garis ya biasanya yang bikin line art eh menggambarnya lama itu karena takut garisnya tersilang gitu padahal enggak enggak masalah ya walaupun tersilang nanti bisa diperbaiki lagi gitu oke di sini aku settingnya setelahnya aku ubah lagi jadi 10 untuk ukuran berasnya dan langsung saja disini aku mulai nah seperti ini ya guys ya oke ini dan ini sebenarnya tangannya terlalu besar ya yang area kiri itu aku akan gambar dan nanti aku akan ubah ukurannya nah untuk yang lengan panjangnya seperti ini itu pakai yang ukuran besar ya ukurannya 10 kalau aku sampai ke area jari aku ubah jadi sekitar 5 untuk ukurannya karena ini jari ini kecil ya guys ya jadi butuh akurasi makanya dibikin 5 nah oke seperti ini dan di sini aku akan langsung pakai lasso kalau pengen berubah apapun pakai lasso ini yang paling enak aku akan sesuaikan dengan yang area kiri itu ya oke jika udah seperti ini langsung saja diperbaiki nah oke dan jadilah seperti ini ya Oh iya aku akan berlupa kalau yang bagian dalam seperti ini ya itu pakai ukuran kecil ya pakai ukuran lima aja selalu seperti itu guys jadi kalian enggak perlu mikir pusing gitu gimana caranya garland artinya kelihatan bagus gitu ya pokoknya pakai aja cara ini gitu ini ini sebenarnya ada garisnya ini untuk jahitannya gitu ya cukup pakai kayak gini aja dan habis itu selesai ya untuk diawal awal itu kalian jangan terlalu memikirkan seperti detail-detail yang lain gitu ya contohnya seperti kancing baju atau yang lainnya gitu tuh jangan terlalu dipikirin dulu nanti bakal repot jika terlalu banyak berpikir di menggambar pas masih latihan itu pastinya bakalan bikin stres malah aja ya malah kalian enggak jadi gambar ujung-ujungnya nah oke jadi seperti ini kita lihat dulu nah hasilnya bagus guys ya dan di area mata ini aku mau kasih warna Oh ini warnanya enggak ini ya enggak rata oke sudah kelihatan guys dan kemudian kalian bisa pilih lagi ya pilih fill lagi dan kemudian kalian bisa perbaiki contohnya yang ini kalian bisa pertebal dulu kayak yang rambut tadi oke guys jadi ini dia udah selesai guys ya jadi seperti ini hasilnya lumayan lumayan bagus ya lumayan rapi gitu jika kalian pengen gambar line art itu tadi caranya ya guys ya pokoknya kuncinya seperti ini di area sudut itu kalian pertebal seperti ini ya kalian bikin lebih tebal lagi dan kemudian di area pinggir itu menggunakan ukuran brush yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan yang area tengah gitu ya kemudian untuk area dalam atau area tengah itu menggunakan brush ukuran yang kecil guys dan seperti itu untuk settingannya bagian rambut itu kalian setting di area 10 untuk bagian correction nya dan kalian bisa mentokin ke arah kiri ya minimum size nya itu kalian bisa mentokin ke arah kiri supaya kelihatan lancip dan kemudian untuk ukuran brush nya itu cukup pakai angka 5 aja kalian enggak perlu pakai angka yang lebih dari itu ya untuk bagian rambut kalau untuk bagian seperti baju bagian wajah bagian tangan itu pakai ukurannya berbeda-beda kalau untuk bagian luar itu pakai ukuran 10px kalau untuk bagian dalam itu ukuran 5px tergantung dari ukuran canvas kalian juga ya jika ukuran canvas kalian A4 seperti yang aku pakai ini pastinya kalian akan membutuhkan 10px untuk area bagian pinggir tapi kalau cuman HD ya kalau cuman HD aja itu kalian cukup pakai lima pixel aja terus kemudian kalian bisa turunin ke bawah pokoknya di bagian pinggir itu jauh lebih tebal kemudian turunin lagi pixel nya jika kalian pengen area dalam jika kalian pengen menggambar area bagian dalamnya kalian turunin lagi untuk ukuran brush pixel untuk ukuran pixel brush nya kalian turunin lagi gitu jadi nanti hasilnya kayak gini nah kalian bisa gunakan sebagai referensi juga kalian bisa gunakan untuk latihan juga teruslah latihan guys ya jangan menyerah karena jika misalnya saja kalian menyerah maka semuanya berakhir dan jika kalian terus maju maka kalian akan mendapatkan sesuatu walaupun itu kecil dan nggak sia-sia guys ya berusaha itu lebih baik daripada nggak melakukan apa-apa sama sekali gitu ya Nah oke jadi disini udah selesai ya guys ya gimana menurut kalian jika misalnya saja ada perkataan yang salah atau saya salah dalam menyebutkan sebuah istilah dan juga bahasa mohon dimaafkan guys ya dan jika kalian masih bingung kalian bisa tanya di kolom komentar atau kalian juga bisa tanya di DM linknya ada di deskripsi ya untuk link Instagram saya kalian bisa langsung klik aja dan follow juga jika kalian mau so jadi thank you banget dan nonton video ini jika kalian suka silahkan like aja dan jika kalian para pengunjung baru bisa subscribe aja jika kalian mau dan jika kalian mau pesen gambar secara pribadi atau mau ikutan segmen R3 silahkan kalian bisa klik link Instagram yang ada di bawah kalian bisa DM kan apa yang pengen kalian lakukan kalau pengen kalian pesen gambar silahkan kalian DM gambar apa yang pengen kalian pesen dan kemudian jika kalian pengen segmen R3 silahkan kalian kirim gambar kalian lewat DM dan nanti aku akan review gambar kalian oke guys ya thank you banget dan nonton sampai jumpa di video selanjutnya bye bye guys selamat menikmati